Intro Mari kita satukan teka Untuk menuju sambang hebat Cepat, tepat, dan merakyat Pembangunan merasa bermanfaat Sipatkan mutu pendidikan Kesehatan dan pembangunan Sipatkan kesejahteraan Pelayanan rakyat di utama Program ini adalah program dari pusat Tentunya Pemerintah daerah Sangat mengapresiasi Ketujut sertaan daripada Pengasuh pondok pasat Sekepat yang sampang Yang punya keinginan sama Bagaimana kita bisa Menimalisir tingkat pengangguran Di kepat yang sampang Selamat setelah salam Semoga terjelah Limpahkan kepada Tunjungan Nabi Muhammad S.A.W Bersirpa Keluarga dan sahabat-sahabat Yang Kami Sebagai pembangunan daerah Tentunya Sekali lagi saya Apresiasi Bahwa Ada pesan tren Empat pesan tren Di kepat yang sampang Mendapat bantuan BLKS BLK Komunitas Di kepat yang sampang Sampang 11.000 Penganggurannya Kami punya BLK Di kepat yang sampang Yang didanai oleh KPBD Ini bentuk program nyata Dari pemerintah pusat Bagaimana Para santri Santriwati Terserta Memberi pelatihan Pemerintah pusat Memberi pelatihan Kepada santriwati Untuk setelah Lulus Dari pesan tren ini Bisa bekerja Bisa bekerja Tentunya kami Pemerintah daerah Siap membantu Lulus 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 Lahir Batin Ya Saya membantu Lahir Batin Karena memang Kita Dan Kami Sebagai Kepala Daerah Pemerintah Sampang Ingin ada Sinergi Sebenarnya Dengan Para Pesan tren Yang ada Kepadaan Sampang Inilah Bintuk nyata Bagaimana Kita bersama-sama Membangun Kepadaan Sampang Kita cintai Ini Tentunya Bukan sampai Di pelatihan Nanti Setelah Kelulusan Dari Pelatihan Tersebut Akan kami Distribusikan Kesehatan Perusahaan Kalau memang Ada Sentriwati Pias Kini Dan Punya Kemauan Untuk Bekerja Di berapa Perusahaan-perusahaan Yang ada Di Jawa Timur Kemarin Kita undang Berapa Perusahaan Karena Di kami Ini Lama Lama Latihan Pelatihannya Jumat 27 hari Kami Kemarin Mengundang Berapa Perusahaan Di Jawa Timur Di Sampang Bagaimana Mereka Bisa Merekrut Pemuda Pemudi Tenaga Kerja Atau Calon Tenaga Kerja Yang Dikipatin Sampang Untuk Ikut Menjadi Teraja Mereka Alhamdulillah Banyak Yang Sudah Terjauh Kemarin 900 Orang Ya 900 Orang Kalau Melihat Dari Yang Disampaikan Bahwa Untuk BLKK Terjauh Di Setiap Pesantren Ada 16 Peserta Dengan Asumsi Lama Pelatihannya 35 hari Berarti Kalau 10 bulan Aja Sudah Sekitar 160 Orang Lulusan Di Setiap BLK Kali Empat Sangat Lumayan Untuk Mengurangi Tiga Pengangguran Karena Memang Banyak Pemuda Pemudi Kita Yang Disampang Ini Yang Menganggur Karena Memang Tidak Ada Pemahadir Pemerintah Tidak Hadir Pihak Pondok Pasantren Tidak Derserta Maka Mereka Setak Tidak Punya Kegiatan Yang Ada Sekarang Malah Mereka Narkoba Narkoba Karena Tidak Ada Kegiatan Tidak Ada Kegiatan Dan Tidak Ada Penghasilan Narkoba Ini Saya Yakin Pondok Pasantren Yang Merima Bantuan Dari Empat Pasantren Ini Pondok Pasantren Modern Modern Saya Yakin Kalau Tidak Menerima Biasanya Bantuan Dari Pusat Ini Karena Diharamkan Semua Semua Diharamkan Buka Warung Kopi 24 Jam Diharamkan Akhirnya Tidak Kerja Tidak Usaha Dagang Narkoba Ketika Dagang Narkoba Tidak Dipehatikan Jadi Bandar Besar Setelah Jadi Bandar Besar Salah Salah Sudah Daerah Kita Peran Pelan Menanggu Terpuru Kepatian Kita Dari Awal Kami Pak Yai Niat Ibadah Untuk Membangun Sampang Niat Ibadah Dari Tallah Bagaimana Kita Bisa Menjahterakan Masyarakat Kami Dengan Pembacaan Bismillahir Rahmanir Wahim Gedung Alayah Kenterja Komunitas Dari Empat Pesan Feser Seni Saya Besar Wujudkan SDM Berkualitas Kemandirian Berintegritas Kembangkan Ekonomi Pariwisata Agri Bisnis Dan Industri Kreatif Far F jut нед Tid 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 Terima kasih.